Masalah administratif ganggu fokus Garuda Nusantara, Sintayung minta pemain harus cerdas. Tim DAS U20 Indonesia sukses mempertimbangkan kebenangan 3-1 atas Tim DAS U20 Moldova. Yakni dalam laga uji coba yang berlangsung di Stadion Madafkan Atlantuk Turki pada selasa 1 November 2022. Namun jelang pertandingan, pelatih Sintayung mengakui terdapat masalah yang menerpa skot Tim DAS U20 Indonesia. Beruntung Tim DAS U20 Indonesia dapat menangani situasi tersebut. Banyak masalah hari ini, ada masalah bus sama visa juga. Tetapi pemain bisa melawan di bapak kedua menampilkan yang terbaik. Dan ingin bicara terima kasih atas kerja keras mereka, skot Tim DAS U20 Indonesia. Ujar pelatih asal Korea Selatan itu. Di sisi lain, Sintayung tidak menamping bahwa Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan memang kurang fokus di bapak pertama. Hal tersebut terbukti dengan gol cepat dari Vichu Balmaga yang membuka keugulan 0-1 bagi Tim DAS U20 Moldova. Tim DAS U20 Indonesia sendiri baru bisa membalikan keadaan pada bapak kedua. Sementara itu, Usai menang 3-1 atas Moldova dalam pertandingan persahabatan di Stadion Manapka. Sintayung memberikan dua tuntutan penting kepada Tim DAS Indonesia U20. Sebelumnya, evaluasi terus diberikan Sintayung meskipun tim merah putih menaih kemenangan. Untuk laga kali ini, pelatih Korea Selatan itu menyoroti masalah pertahanan timnya. Masalah pertahanan, kita harus bisa bertahan, kita harus bisa mendilai, menunggu. Dengan tidak dilih, sehingga membalikan peluang kepada lawan. Ujar Sintayung Sintayung juga menekankan kepada arkan kakak dan kawan-kawan untuk bisa lebih pintar bermain dalam pertandingan-pertandingan ke depan. Pintar yang dimaksud Sintayung kali ini adalah bisa memainkan timing atau momentum, termasuk kapan saat menunda serangan lawan saat bertahan. Harus lebih cerdas sebagai pemain bertahan, kata Sintayung. Kejeniusan Sintayung, otak atik skuad imbas pemain sakit. Pelatih tim DAS U20 Indonesia, Sintayung tengah pusing. Pasalnya beberapa pemain tim DAS U20 Indonesia sedang mengalami sakit. Ini dikatakan Sintayung usai tim DAS U20 Indonesia menjadi lagi ujicoba ketiga melawan Moldova U20 di Turki. Permain di Stadion Manafkan Atatur, Turki, tim DAS U20 Indonesia meraih kemenangan dengan skor 3-1 pada selesai 1 November. Sintayung tentu saja harus memutar otak untuk berlepasi beberapa pemain. Sebab tim DAS U20 Indonesia akan kembali menjalani langkah ujicoba melawan Moldova U20 pada kamis 3 November mendatang. Latihan sakura selatan itu pun masih memiliki waktu untuk melihat kondisi pemain sebelum memutuskan siapa yang nantinya akan bermain terlebih dahulu. Ia tidak ingin para pemain yang tengah sakit dipaksa bermain hingga memperburuk kondisinya. Memang masih ada 2 hari lagi untuk ujicoba, tapi sekarang masalahnya perbedaan sebuah pagi sore. Jadi gara-gara itu beberapa pemain sakit belum. Jadi saya akan memutuskan siapa yang akan bermain setelah melihat kondisi pemain. Kata Sintayung. Sementara itu laga keempat atau terakhir tim DAS U20 Indonesia akan berjumpa Moldova U20 dan sekaligus menutup pemusaha latihan atau TC di Turki. TC akan dilanjutkan kembali ke Spanyol pada 4 November hingga 4 Desember mendatang. Di Spanyol akan ada ujicoba yang nantinya akan dilakukan oleh tim DAS U20 Indonesia. Meski begitu PSSI belum merilih siapa saja lawan tim DAS U20 Indonesia di Turki. Tim DAS U20 Pesta Gol Iwan Bully Optimis jadi model bagus untuk Piala Dunia U20. Bertani di Stadion Manavgat Atatuk Turki, skot tim DAS Indonesia U20 yang jalani pemusaha perhatian jelang tampil di Piala Asia U20 2023 kembali melakoni partai ujicoba dengan menghadapi Moldova U20. Berbekal kekalahan pada laga sebelumnya kontratuan rumah Turki, skot tim DAS Indonesia U20 langsung bermain agresif demi icar kemenangan atas Moldova. Sempat tertinggal di babak pertama namun Garuda Nusantara merasa melakukan kembak yang luar biasa. Bahkan di sisa akhir pertandingan, tim DAS Indonesia U20 semakin tampil menggila dan merasa mencetak dua ketambahan yakni melalui Muhammad Ferrari serta final tim Marcelino Ferdinand. Dan kemudian menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 3-1. Ketua umum PSSI Muhammad Iryawan pun mengapresiasi kemenangan tim DAS Indonesia U20 atas Moldova U20 yang bisa jadi modal bagus ke Piala Dunia U20 2023. Baginya tim DAS Indonesia U20 terus melakukan perkembangan pesat selama latihan di Turki. Alhamdulillah anak-anak mampu meraih kemenangan Moldova. Itu tentu menjadi hasil yang baik dan menjadi modal positif jelang persiapan Piala Dunia U20 2023 mendatang. Ketua umum Muhammad Iryawan. Meski kemenangan atas Moldova merupakan hasil yang baik, sosok yang juga akrab di panggung Iwan Kule tersebut berharap tim DAS Indonesia U20 tidak cepat buat. Dia ingin para penggawa Garuda Nusantara terus meningkatkan kemampuan mereka. PSSI berharap pemain terus meningkatkan kemampuan selama pemusat terlatihan di Eropa. Selesai di Turki, mereka akan menjalani pemusat terlatihan di Spanyol dan akan menjalani sejumlah langkah uji coba internasional. Ungkals Iwan Bule